Kematian Alfianus akhirnya terkuat. Pada hari Rabu, polisi meringkus Amar di Kelurahan Wonosari, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Amar diduga menikam Alfianus yang jasadnya ditemukan di Kelurahan Kebun Siri pada Senin pagi. Pria ini langsung dibawa ke kantor Polsek Mimika Baru guna menjalani pemeriksaan. Kapolsek Mimika Baru AKP Jai Limbong mengatakan pelaku menikam korban dengan sebilah pisau sebanyak dua kali. Polisi juga masih menyelidiki motif pelaku menghabisi nyawa korban. Sampai terjadi penikaman yang mengakibatkan ada salah satu korban yang berinisiasi. dan satu juga mengakibatkan korban lupas musuh di Perjalanan dan sebagainya dirawat masih di RSV. Dari hasil pengembangan kami melakukan pemeriksaan hampir ada enam orang saksi. Dari enam orang saksi kami bisa mengidentifikasi pelaku yang berinisial si IEO alias Raja. Setelah kita dapat, kita mengidentifikasi pelaku tentunya dari kesebut keterangan-keterangan saksi. Dan setelah kami amankan di Polsek, hasil pemeriksaan juga dia mengakui bahwa benar penyusang putan melakukan penganiayaan dengan cara menikam. Jadi menikam sebanyak dua kali di perjalanan bumbung dan perut yang mengakibatkan korban meninggal di tempat. Amar saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polsek, Mimika Baru. Karena perubatannya ia terancam penjara, 15 tahun. Dari Mimika Papua Tengah, Igo Batmumulin melaporkan. Dari Mimika Papua Tengah, Igo Batmumulin melaporkan.